hai oke jumpa lagi dengan saya Denny Brastio kali ini kita kedatangan barang baru lagi yaitu dua buah paket Rubik Cube yang saya beli dari Shopee kita unboxing saja langsung Rubik Cube ini saya beli dari Topol Balan Cube ini dari Jakarta kalau nggak sama ya Oke kita buka langsung aja seperti apa isinya Oh oke ini Rubik Cube pertama kalau enggak sama melet-meret hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi yang kedua Oh ya ini saya beli apa namanya pelumas Rubik Cube merek Muyu Oke nanti saja kita pakai yang kedua Oh yang ketiga maksud saya ini adalah Rubik Cube merek Yongjun ini Rubik stickerless ya atau tanpa sticker jadi warna Rubik ini langsung dari plastiknya yang yang Yongjun ini isi pakainya ada Rubik nya sendiri sama user manual ini cara solvingnya tapi dalam bahasa jenis dalam bahasa jenisnya Oke kita sisihkan dulu kalau kita coba dulu bagaimana rasanya Oh rasanya sangat ringan sekali aku masih awam ya untuk penggunaan Rubik ini sudah bisa solving tapi ini kecepatannya masih sangat pelan Oke kita coba corner cut ya corner cut itu sepertinya Oke 45 derajat masih oke 45 derajat segini ya harusnya Oke nyangkut 40 derajat Oke masih bisa jadi maksimal 40 derajat ya atau segini oke untuk reverse cut nya tadi sekitar segini ya 35 derajatan mungkin nyangkut nah segini masih bisa oke ini rasanya sangat licin sekali tidak berisik juga oke lalu paket yang kedua kita buka ini merek Hii ini juga sama stickerless isi paketnya tutorial salah solving dan bahasa cina lalu yang kedua Rubik nya sendiri udah kosong jadi sama ya isi paketnya antara Hii sama Yongjun nggak ada bedanya lalu kita coba yang Hii ini kalau nggak salah Hii Warrior W ya tapi nggak tahu ya kenapa beda soalnya harusnya buat kualitasnya di sini tuh ada tulisan hii itu ada tulisan Hii gitu sama tulisan Warrior W kalau nggak salah tapi ini beda yang datang wah ini tokonya gimana atau memang yang versi terbaru memang gini ya tahu juga ini lumayan lah licin juga tapi lebih licin yang ini ya soalnya build quality nya juga beda kalau ini kalau ini dari plastik glossy sedangkan ini dari plastik yang kayak gimana ya eh medoh gitu ya warnanya ya ini sama-sama stickerless untuk kelicinnya nya lebih licin yang merek Yongjun kita coba kita kalau kita cek corner card nya Oh nyangkut oke nyangkut ya segini aja udah nyangkut ini oke oke kita coba reserve reverse card nya untuk reverse card oke masih bisa nyangkut nyangkut lagi oke sekitar 30 derajatan untuk corner card nya tadi sekitar 35 derajatan ya ini masih bisa ini udah nyangkut oke jadi untuk corner card sama reverse card lebih bagusan Yongjun mungkin ini karena settingannya yang belum saya setting ulang ya atau tension nya untuk build quality ini memang beda jadi untuk untuk nah ini untuk Yongjun sendiri terbuat dari plastik glossy sedangkan untuk hii ini terbuat dari plastik yang yang kayak kulit jeruk ya jadi ngedoft gitu jadi ini mulus banget kalau yang ini kayak kasar-kasar gitu ya kulit jeruk jadi feelingnya eh maksud saya rasa waktu dipegang itu memang beda ini lebih licin banget sedangkan ini serasa gak licin sama sekali ya tapi untuk dari segi bahan kayaknya kekuatan yang ini cuma untuk dari segi kualitas bagusan yang ini kayaknya oke sekian review dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya masih sangat apa namanya oke terima kasih oke terima kasih oke 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 oke